Browser ya? Browser saya bukan? Oke, kita akan mencoba mensimulasikan seperti apa webinar. Di sini tinggal klik Microsoft Office. Tadi keluar saya, maaf ya. Kita coba lagi lanjut masuk ke Microsoft Office. Di sini langsung masuk karena saya tidak sign out. Di sini kita masuk ke Teams. Jadi ini saya sedang berada di dalam Teams. Membuka Teams. Seperti itu. Makanya agak lama. Sedang berproses masuk ke kelas Microsoft. Ya, ke Teams maksud saya. Semoga bisa ya, Bu Bapak. Sebentar. Nah, mudah-mudahan bisa. Ya, kita bisa masuk. Kenapa nih? Kemarin saya coba. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa ya? Sebentar. Jaringannya bagus padahal. Ya sudah, nanti saja. Mungkin Ibu untuk itu. Kita langsung saja ke sini Ibu dan Bapak. Ada aplikasi-aplikasi lain. Kita lihat sama-sama. Kalender mungkin biasa Ibu dan Bapak ya. Nah, di sini saya ingin di sini planner sama seperti di HP juga ada kan ya planner. Kita bisa pakai. Kemudian ini streaming. Nah, streaming itu jadi dia menyimpan semua rekaman webinar yang sudah kita lakukan. Oke, masih loading. Karena saya terlalu banyak membukanya. Saya coba close satu-satu. close lagi. Close lagi. Kita lihat yang Microsoft Tim. Apakah sudah ada di... Oh, tetap seperti ini. Sekarang saya membuka agak lambat. Kita lihat. Nah, kita masuk itu nanti dulu ya yang tadi. Saya kembali lagi ke Microsoft Teams. Nah, di sini saya akan coba mensimulasikan bagaimana memulai webinar. sebentar. Loadingnya lama nih. Nah, ini mana ya? Kita masuk ke Tim. Saya coba di sini kita akan ada di kelas 7B. Ini punya saya. Saya akan coba memulai webinar. Klik webinar. Sebenarnya tanpa harus membuat channel atau saluran webinar juga bisa langsung. Tinggal masuk saja ke sini. Di sini klik rapat sekarang. Kemudian nanti di sini ada ingin menambahkan apa. Tinggal tulis saja misalkan latihan atau gladi gladi webinar atau apapun boleh. Kemudian di sini kalau ibu dan bapak mau rapat sekarang tinggal di klik rapat sekarang. di sini ibu dan bapak bisa melihat saya masih sendiri. Masih sendiri. Maksudnya ini di sini di sebelah kanan ini hanya saya. Saya bisa mengundang teman-teman untuk rapat. Di sini ada alternatif atau saran untuk memulai rapat. Kita coba misalkan siapa ya? Ini yang sedang off ya. Kita coba klik yang tiga detik ini dan klik meminta bergabung. Ketika kita mengklik meminta bergabung nah nanti di orang yang bersangkutan di padida itu dia kalau dia menginstal di hp-nya tim seperti kita dia akan seolah-olah mendapatkan telepon atau panggilan. Nah ini sedang memanggil. Nanti kalau padidanya meng-close berarti dia akan tidak akan ini lagi ya. Kita klik lagi. Nah ini sedang memanggil Nah ini kita ini belum ada yang masuk tapi nanti kalau ini masih saran tapi kalau ada yang masuk nanti di bawah saya itu ada nama-nama yang lain yang sudah masuk cirinya dia kalau tidak merah ya di sini merah atau hijau. Nah ibu dan bapak kalau ibu dan bapak di sini bisa melihat ya ada video atau kamera saya tidak hidupkan karena nanti takutnya doba saya bingung nanti masuknya ke yang mana ya. Ini kalau ibu dan bapak klik nanti akan terlihat kemudian di sini ada mic kemudian di sini untuk men-share powerpoint atau apapun yang akan ditampilkan presentasinya kepada audiens kita klik yang ini nah nanti di sini akan ada mau berbagi layar desktop mau berbagi powerpoint atau whiteboard ini tinggal di klik saja nanti dicari powerpointnya yang mana seperti itu kalau tidak jadi atau close tinggal di klik yang tempat yang sama di sini ada kita tia titik 3 nah ini di sini ketika kita mau layar penuh tinggal klik layar penuh ketika kita mulai rekaman ibu dan bapak tinggal klik yang ini mulai merekam nah nanti secara otomatis dia akan mulai merekam kemudian kalau rapatnya mau diakhiri klik yang ini atau yang ujung ini sama seperti itu nah ibu dan bapak kalau saya membukanya tadi saya membukanya via browser di sini tidak ada untuk mengganti background kalau saya membukanya via desktop tadi ibu dan bapak mungkin lihat di belakang saya itu bukan keadaan sebenarnya itu background saya seperti itu nah kemudian di sini ada raise hand kalau misalkan ketika ibu dan bapak ingin bertanya tinggal di angkat saja nanti ada ini kalau ibu dan bapak mau memulai percakapan atau chat seperti biasa di sini akan tampil tinggal diketik nah ini untuk melihat jumlah partisipan di sini saya masih saya saja yang berada di dalam rapat ini yang disarankan kalau saya misalkan tidak ada yang disarankan saya mau mengundang saya coba siapa ya bununi deh bununi nih saya klik bununi nah ini saya sedang memanggil bununi nanti kalau misalkan bununi pakenya entah itu pakai laptop atau pakai hp kalau bununi pakai laptop ini nanti dia akan menghubungi bununi di hp gitu seperti itu kurang lebih oh ini bununi masuk dimatikan aja bununi ditolak aja silahkan nah itu saya ditolak sama bununi ya nah berarti udah gitu bununi masuk tuh dia meninggalkan berarti ditolak sama bununi nah seperti itu ibu dan bapak nah nanti jangan lupa yang dimana yang dimaksud attendant list itu disini ada tanda unduh nah ini tinggal diunduh saja nanti dia akan masuk sebagai file file unduhan download kita lihat meeting attendant list sedang membuka meeting attendant list ini apa ini apa karena saya membuka banyak aplikasi ya jadi lama masih membuka meeting attendant list sebentar bentar mana ya nah ini nah ini dia dalam bentuk Excel ibu dan bapak jadi kemarin saya bilang ketika ibu dan bapak masuk otomatis terdaftar karena ini nanti yang kita lampirkan di tugas nah ini lihat ya oh ternyata masuk juga ke padidaya ini saya ini tindakannya ini waktunya saya sendiri yang membuat jadi saya bergabung terus tadi kita memanggil padida ya tapi hanya satu menit saja ini juga bununi kita bergabung berarti bununi keluar lagi ini ada rekapannya jadi misalkan kalau bununi masuk lagi keluar lagi nanti ada banyak bununi bununi dan seterusnya seperti itu ibu dan bapak ini yang dimaksud dengan mendownload attendant list ya kalau fotoma tinggal di screen saja seperti itu kalau sudahan nah tadi pas awal webinar ada beberapa yang tertinggal karena mungkin tinggal di close saja gini sebaiknya tinggal di gini di akhiri panggilan nah seperti itu sudah itu tadi yang langsung kalau ibu dan bapak mau menganggedakan caranya sama tinggal di klik nah kalau tadi yang ini sekarang tinggal jadwalkan rapat nah ketika kita menjadwalkan rapat disini misalkan judulnya apa misalkan apa ya rapat MPLS misalkan 2020 es 2020 nah disini misalkan jam berapa nih misalkan mau hari apa disini kita tentukan misalkan tanggal 13 atau tanggal berapa ini jamnya sampai dengan jam berapa misalkan kalau disini 9.30 sampai dengan jam 10 berarti disini durasinya selama 30 menit seperti itu kalau sudah selesai disetnya tinggal kirim nah nanti ketika sudah dikirim tampilannya kurang lebih akan seperti ini nah kalau sudah waktunya nanti disini akan ada tulisan join atau bergabung ibu dan bapak kemarin tinggal di klik ini kan begitu mengklik ini langsung masuk ke ke sini ke ruang rapat oke itu tadi bagaimana cara memulai webinar dengan menggunakan Microsoft Teams jadi Microsoft Teams ini bisa juga dijadikan untuk wadah virtual meet ya pertemuan maya ya seperti aplikasi 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 terima kasih Terima kasih